Momen bulan suci Ramadhan dimanfaatkan para siswa dan siswi SMA Negeri Sumatera Selatan untuk memperbanyak ibadah dengan melaksanakan pondok Ramadhan. Melalui kegiatan menghapal Al-Quran, lomba tilawa, dan mempelajari ilmu fikir secara berkelompok. Devi Mardianti, PLT Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan mengatakan, Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya selama bulan puasa ini dapat melatih para siswa untuk memperbanyak ibadah sambil belajar. Bahkan sebanyak 30 siswa yang mengikuti kegiatan ini telah menghapal just 30. Kami mengemas pondok Ramadhan ini dalam 3 hari. Agendanya itu adalah peningkatan pemahaman anak-anak terkait fikir puasa, fikir zakat, fikir buah amalah. Kemudian selain materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya, kami juga mengadakan lomba-lomba dalam rangka meningkatkan, membuat anak-anak semangat untuk berkompetisi dan meningkatkan kemampuan mereka seperti lomba nasyid, lomba daidaiya, dan sebagainya. Sementara itu Siska Adelia, salah satu siswa SMA Negeri Sumatera Selatan, mengaku cukup antusias mengikuti kegiatan ini karena diisi oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di tahun ini dirinya telah berhasil menghapal just 30 dan diwisuda sesuai dengan ketentuan pihak sekolah. Proses kemarin sebenarnya saya itu waktu SMP sudah menghapal, tapi kemarin itu ada program hafal, program tahpis, jadi saya ikut dan saya ulang lagi bacaannya, dan saya setorkan sama Pak Alang. Hasilnya apa? Sehasilnya sedikit demi sedikit saya setori setiap malam, dan saya setorkan itu setiap hari. Tim Liputan Sriwijaya TV